assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara import file dari Google Earth ke AutoCAD bisa juga nanti dari AutoCADnya kita langsung download image yang dari Google Earthnya langsung ke langsung aja lah ya kita buka dulu misalnya Google Earthnya nah disini saya ambil contoh dulu kita cari tempat dulu ya saya mencari saya bandara nih disini nah misalnya disini tempatnya untuk contohnya ya kita tentukan dulu nah misalnya seperti ini langsung aja ke add path pinggirin dulu kita atur dulu ininya ini saya sebagai contoh aja ya kita boundary dulu nah misalnya seperti ini misalnya udah untuk tempatnya kita kasih nama misalnya bandara langsung oke nah ini dia bandara kita klik disini kemudian set plus as saya simpen di desktop aja namanya bandara ya formatnya saya pilih yang KML jika sudah kemudian set saya minimize dulu kemudian kita buka AutoCAD-nya ya buka AutoCAD-nya ya Nah ini dia AutoCAD-nya saya pakai Civil3D 2014 tapi pada dasarnya sama aja kita load dulu aplikasinya ketika aja AP kemudian enter nah ini dia IRTVLX kemudian load klik load nah disini kita klik load kemudian kita klik load kemudian kita klik load kemudian kita klik load aja ya Nah setelah itu kita ketik aja IRTV kemudian enter nah disini kita lihat ke zona tadi zona disini ya zona ini berapa kita lihat aja disini 48 M kita sesuaikan dengan ini 48 M 48 M 48 M nah karena disini nggak ada 48 N kita pilih yang S ya nah pilih yang S kemudian untuk map tipenya kita cari yang ini dia local files kemudian pilih yang dibawahnya ini local files KML pilih yang import nah ini ya import kemudian oke langsung kita pilih file nah pilih kita panggil yang bandara tadi saya simpen di desktop nah ini dia bandara ya kemudian open jika belum ada jet enter enter nah maka ini dia hasil tadi dari Google nah sekarang kita ketik lagi IRT kemudian enter nah selanjutnya pastikan ininya udah ya kemudian kita tinggal pilih tipe file nya sekarang kita mau download si image nya ya kita pilih yang Google kemudian pilih yang terrain nah jika sudah kita ininya angka satunya ganti sorry sorry bukan terrain mana tadi Google 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 eh ini dia Google pilih yang satellite nah satellite search engine nya open street map jalan nya sesuaikan nah ini kita ganti saya pakai 20 ya jadi ini untuk nanti muncul kotak-kotaknya semakin kecil dia semakin banyak saya pakai yang 20 ya nah ininya kita centang aja tiga ini simpen nya di saya mau sama innya di desktop aja udah aja langsung saya di desktop oke jika sudah langsung aja oke nah muncul kotak-kotak seperti ini maksud saya nah kita pilih area nya maksudnya ini kan yang di kita bonderi tadi kita lebihin misalnya dari sini dari sini nih ke sampai sini semakin besar area nya semakin lama download nya jadi ini terkoneksi internet nah jika sudah area nya sudah ditentukan langsung aja klik nah maka dia otomatis langsung ngedownload nah ini dia kita edit aja misalnya kita ganti ukurannya nah seperti itu oke ya segini aja tutorial kali ini nah cuman kelemahannya dia si apa IRT ini terus selalu ada update-an maksudnya ada update-an dimana kita udah gak gak pakai ini udah dipakai kemudian satu bulan kemudian misalnya kok tiba-tiba gak bisa itu harus di update nanti saya bikin tutorial cara update nya ini disini ya kita update disini langsung ke gitu download page nah muncul seperti ini kalian bikin aja dulu apa namanya id nya jadi nanti tinggal login oke ya segitu aja tutorial kali ini yang membutuhkan file LISP nya atau yang tadi IRTVLX nya silahkan cek deskripsi oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati